Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita di kota Makassar, Sulawesi Selatan terjatuh dan masuk ke dalam wajan berisi minyak panas hingga mengalami luka bakar hingga 80%. Sang ibu yang berupaya menyelamatkan anaknya juga ikut menjadi korban. Balita bernama Sinar ini dilarikan ke rumah sakit Labuang Baji, kota Makassar, Sulawesi Selatan dan dalam kondisi kritis di ruang ICU. Sementara itu ibu korban bernama Anti yang turut mengalami luka bakar juga mendapatkan perawatan. Sebelumnya korban yang berprofesi sebagai penjual gorengan ini berupaya menolong anaknya yang jatuh dari tangga dan masuk ke wajan berisi minyak panas. Sisa penggorengan di rumahnya di Jalan Mongonsi di Baru, Lorong Tiga Kurahan, Balang Baru, Kecamatan Rapocini. Akibat insiden ini anaknya mengalami luka bakar hingga 80%. Pihak keluarga sendiri kebingungan membayar biaya rumah sakit karena tidak memiliki kartu BPJS kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.